Intro Selasa 17 Agustus 2021, Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi mengikuti upacara pengibaran duplikat bendera pusaka dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 tahun di lapangan kantor Gubernur Jambi. Memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 tahun, Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi Sabto Subroto bersama Gubernur Jambi dan Wakil Gubernur Jambi beserta Pokok Pimda Provinsi Jambi mengikuti upacara pengibaran duplikat bendera pusaka di lapangan kantor Gubernur Jambi selasa 17 Agustus 2021. Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-76 tahun yang bertema Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Memiliki makna yaitu Indonesia Tangguh dalam menghadapi berbagai krisis yang menimpa selama ini. Dengan ketangguhan di masa pandemi ini, diharapkan Indonesia akan terus tumbuh. Selesai upacara, Kejaksaan Jambi turut memberikan penghargaan kepada tenaga medis yang telah berjuang melawan COVID-19 di Provinsi Jambi. Terima kasih untuk keluarga, terima kasih sudah mendukung Zira sampai di sini. Terima kasih sudah mendoakan sampai bisa masuk ke Provinsi. Harapan saya dengan kegiatan peringatan ini akan membuat kita semakin kuat, semakin tangguh, sehingga kita bisa tumbuh dan berkembang untuk segera menuntaskan dan mengeliminir dari paparan COVID-19. Karena kita ketahui di Jambi ini masih cukup berat, karena kita masih pada level 4, sehingga kita harapkan semua jajaran di Jambi bersatu untuk segera memberantas pandemi COVID-19. Dari lapangan kantor Gubernur Jambi, Adi Aksa TV Jambi melaporkan. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton!